Pemutaran film pendek karya Mavip Raharja dilakukan dengan menampilkan juri dari televisi nasional. Berbagai karya film pendek ditampilkan dan menjadi inspirasi para sinias-sinias muda. Direktur Perguran Tinggi Raharja Abbasunarya mengatakan, dengan kampus berbasis teknologi, sejalan dengan pemerintah kota Tangrang dalam pengembangan smart city. Untuk itu, publikasi melalui film hasil karya anak-anak muda diharapkan dapat menonjolkan potensi daerah yang menjadi ciri khas. Menurutnya, kemajuan suatu kota atau daerah dapat dilihat dari potensi generasi muda yang kreatif dan mempunyai visi memajukan daerah. Kota Tangrang yang kita tahu sekarang memang sudah tidak bisa dipungkiri. Banyak yang belajar kemari dengan smart city-nya ya. Ini saya kebetulan yang mengolah kampus IT, ini sejalan dengan itu program pemerintah. Bahkan, publikasi-publikasi yang menyangkut seopos tentang daerah itu, boleh jujur, keterlibatan mahasiswa kita itu banyak. Dokumentasi-dokumentasi total yang bisa dipublis, bahkan salah nasional, bahkan internasional. Tim Liputan melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih telah menonton!